Maskapai Sriwijaya Air menyatakan akan memberikan santunan kepada keluarga korban SJ182 sesuai dengan peraturan Undang-Undang Penerbangan. Ada pun nilai santunan yang akan diberikan kepada pihak keluarga korban senilai 1,2 miliar rupiah. Pencairan santunan akan dilakukan sesuai dengan hasil identifikasi dari DPI Polri. Saat ini Sriwijaya Air tengah mempersiapkan semua persyaratan untuk pencairan santunan kepada pihak keluarga. Ya artinya ini semua kami airline ini alhamdulillah kan memang sudah ada aturan ya, sudah diatur di dalam Undang-Undang, jadi kami hanya melaksanakan apa yang diatur di dalam Undang-Undang. Mengenai prosesnya saat ini kami sedang melakukan pendataan saja kepada para keluarga korban, pendataan ahli waris. Jadi belum diberikan ya Pak? Update terakhir kami masih melakukan proses pendataan. Tapi tentunya kami juga ingin segera menyelesaikan apa yang menjadi hak dari. 1,2 ya.